Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Rudi. Delegasi Rusia menegaskan tidak akan melakukan perundingan dengan Ukraina dalam waktu dekat. Kepastian itu disampaikan Ajudan Kremlin Yuri Usakov melalui saluran Telegram pada hari Senin 19 Agustus 2024 kemarin. Penolakan Rusia terhadap rencana perundingan ini dipicu oleh adanya serangan Ukraina ke wilayah Kurs yang telah berlangsung selama dua pekan terakhir. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut serangan itu sengaja dilakukan agar Ukraina mendapatkan posisi negosiasi yang lebih baik guna mengakhiri perang. Di luar itu semua serangan Ukraina ke wilayah Kurs telah membuat Rusia ketar-ketir. Pasalnya ribuan tentara Ukraina berhasil melewati perbatasan dan merangsak jauh lebih dalam ke wilayah Rusia. Ukraina mengklaim berhasil menguasai seribu kilometer persegi wilayah Kurs dan puluhan areal pemukiman di dalamnya. Untuk memperkuat posisi mereka, Ukraina bahkan telah menempatkan pusat komando di wilayah Kurs. Terbaru, Ukraina telah menghancurkan jembatan ketiga di atas sungai Sein di Kurs Rusia pada hari Senin kemarin. Padahal jembatan-jembatan di wilayah Kurs ini digunakan untuk mengevakuasi warga sipil. Rentetan serangan ini merupakan rangkaian serangan mendadak yang dilancarkan Ukraina sejak 6 Agustus lalu. Ini merupakan serangan terbesar yang pernah dilakukan Ukraina terhadap sasaran di dalam wilayah Rusia. Hal ini juga menandai operasi militer terbesar dari negara asing yang berhasil masuk ke wilayah Rusia sejak era Perang Dunia Kedua. Demikian berita terkini terkait Ukraina yang berhasil kuasai Kurs dan Rusia yang menolak untuk berunding. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Pris Karuri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.